Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube jumpa lagi dengan Kansi TV saat ini di depan saya sudah ada sepeda masa depannya sepeda elektrik atau sepeda listrik yang pemakaian saya sudah satu bulan dan apa saja keluh kesahnya pemakaian sepeda listrik merek VR ini atau apa saja kelebihannya Nah kita bicara soal kekurangannya dulu ya oke nah disini pada saat dinyalakan di monitor ini ada sebetar kita ulangi penyalakan di monitor ini ada logo-logo macam ini ternyata logo-logo itu tidak berfungsi atau fungsinya enggak buat apa enggak tahu kemungkinan saya beranggapan si sparepart ini dia satu sparepart dipakai buat rame-rame jadi kalau misalkan spek dari sepedanya ini enggak ada maka fitur yang apa alohan indikator indikator yang tadi dia tidak berfungsi apa-apa hanya sekedar nyala saja nah tuh pada saat setar seperti ini tapi dia tidak berfungsi karena memang tidak ada disininya di di sepedanya fiturnya tidak ada istilah kata rame-rame itu bukan di satu merek VR saja jadi satu sparepart dipakai juga buat merek-merek sepeda listrik lainnya contoh untuk bentukan remote ini juga sama kurang lebihnya sama seperti ini dan suara alarmnya juga sama nih contoh kita nyalakan nah seperti itu dan kita mematikan dan untuk alarmnya juga kurang lebih suaranya mirip seperti ini untuk merek-merek lain juga mirip untuk suaranya yang mirip-mirip itu ini kedua ini saya sampai saat ini belum tahu ini fungsinya untuk apa pada saat ditekan maka ada suara seperti ini saya kurang tahu untuk yang lain untuk tipe caraka atau misalkan tipe keatasnya ini fungsinya tombol parking to tombol parking dan disini ada logo P pada saat kontak dinyalakan muncul logo P dia digas setelah nyala tanpa memencet ini sebenarnya disini juga ada logo P sih coba kita nyalakan tuh ada logo P cuman tombol ini fungsinya bukan untuk itu bukan untuk parking makanya disini banyak indikator yang tidak berfungsi atau untuk sepedanya sendiri tidak ada speknya gitu ini enggak tahu fungsinya untuk apa dan saya tanyakan kepada pihak eh pihaknya jawabannya saya juga tidak memuaskan karena memang tidak jelas dan kekurangan selanjutnya sepion sepion nah disini kita sepionnya beli sendiri jadi dari sananya tidak ada tempatnya ada cuman sepionnya tidak ada jadi kita beli sendiri dan kekurangan lainnya ini busanya ternyata ada yang lebih empuk dari ini saya pikir ini udah empuk ya ada sih temen punya merek lain di dudukinya lebih empuk jadi lebih nyaman gitu terus kemudian di shockbackernya dia keras banget kecuali kalau kita boncengan dua orang dewasa lebih kerasa endayunya kalau sendirian keras jadi cetuk-cetuk kayak shockbacker motor yang sudah tidak berfungsi cetuk-cetuk kayak gitu untuk bodinya di sini dia kurang rapat nah seperti ini tuh jadi kemungkinan debu dan air masuk itu sangat besar ini harusnya untuk pembaudahnya di sini 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 nah ini di depan sudah benar sudah sudah baguslah jadi disininya rapat kalau ini enggak ada jadi dia di dalamnya cuman sekaya kansingan kayak gitu selap itu masuk terus dibaut di sini sama di depan sini ini doanya nih 12 jadi bautnya dia di depan semua makanya untuk bagian ini dia ngangak kayak gini jadi kurang rapi aja kelihatannya kurang enak dan justru malah kalau air masuk ini ya kenapa triknya bisa terjadi konslet gitu biar untuk kelebihannya dia ini sangat kuat buat di tancak-tancakan pernah saya coba di beberapa tanjakan dia mampu tanpa ada kendala tapi dengan satu orang tidak ada muatan lain atau tidak berboncengan dan kemudian kemarin saya coba di jarak seberapa yang 4-4 km an dari baterai lima pulang lagi pulang pergi dia tetap lima baterainya sangat awet banget ini mantap ini untuk baterainya sekarang sudah jalan satu bulan sepeda ini baru dicas dua kali ngecas polonya sudah mencapai 160 km dari pemakaian satu bulan terlepas dari itu saya kurang tahu itu apakah real atau memang lebih dipercepat untuk modelnya sangat keren sekali menurut saya sangat bagus tadi kecil cuman lebih kagak mirip modelnya model retro-retro kayak gitu makanya saya pilih spion yang bulat nah oke sekarang coba kita bawa sepedanya untuk jarak yang lebih jauh berangkat let's go guys kita bercacal guys isi yang aneh guys ini sangat bahaya sih jangan ditiru jangan ditiru sangat bahaya selamat menikmati 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 selamat menikmati